Peristiwa pencurian ini terjadi di sawangan Depok, Jawa Barat. Dari gambar kamera pengawas yang terpasang di salah satu rumah warga, terlihat dua pelaku sedang menuntun dan membawa kabur motor hasil curiannya. Pemilik rumah, Asmanah mengaku peristiwa berlangsung saat jelang subuh, kala suaminya hendak sholat dan melihat empat motornya yang berada di halaman parkir sudah raib. Ia menambahkan saat itu pintu gerbang rumah dalam kondisi digembok, namun ikut hilang karena dibawa pencuri. Pertanyaan pas bapaknya mau sampai yang subuh, pagi itu keluar, dilihat motor nggak ada. Berapa unit itu yang hilang? Empat. Empat, motor apa aja? Pario 2 sama Bit 2. Waktu pas itu, pas malingnya keluar, gerbang udah terbuka semua. Tapi pada saat itu terkunci? Terkunci, digembok. Nah, artinya dibobol sama? Iya. Yang ibu tahu berapa orang bu pelakunya? Yang tahu mah dua orang. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah dan telah melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Inilah detik-detik penggerbekan salah satu rumah kawanan pelaku curanmor oleh unit pidana umum dan tekapo Restabes Palembang di wilayah Sekip, Kecamatan Kemuning, Palembang. Modus yang dilakukan pelaku ini dengan cara masuk ke parkiran rumah milik korban bersama rekannya yang saat ini masih dalam pengejaran petugas. Setelah masuk ke dalam rumah korban, pelaku langsung mencuri motor korban dengan kunci letter T yang sudah dimodifikasi oleh pelaku. Salah satu pelaku ini memang resi dipis dia sudah sekitar 4 kali ya keluar masuk ke penjara dengan perkara yang hampir sama semua, tiga-tiga juga yang dilakukan. Saat ini kita tetap akan melakukan pengembangan, menutup TKP-TKP lainnya, mudah-mudahan bisa terungkap dan terbuka untuk yang lain. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di Jerujibusipo Restabes Palembang dan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV